Saya pernah menulis mungkin setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu Tentang fenomena gerakan politik yang diemban atau dilakukan oleh aktor non-partai politik Atau non-politik yaitu gerakan politik keumatan Saya kira ketika elemen civil society, masyarakat itu buntu menyalurkan aspirasi politik Melalui partai politik, kita ketahui lah misalkan kemarin Mayoritas masyarakat menolak undang-undang RUU menilai selalu Tapi faktanya seluruh partai politik yang mereka mengklaim sebagai representasi rakyat Penyamu lidah rakyat, faktanya justru menjadi stempel politik eksekutif Jadi RUU yang diusulkan presidif itu nyaris tidak mendapatkan perlawanan kecuali segelintir saja Sehingga dalam hal ini mungkin hanya PKS dan Demokrat Nah ketika saluran politik buntu itu masyarakat tentu mencari saluran alternatif Dan gerakan politik keumatan ini yang mau tidak mau hari ini memang dipimpin oleh HRS Nah gelombang besar aspirasi yang tidak bisa tersalurkan melalui saluran politik Melalui partai politik dan aktor politik yang ada ini Yang ini justru membahayakan Karena proses perubahannya tidak selalu harus menunggu 2024 Proses politik melalui gerakan keumatan Melalui gerakan non-jalur parlemen Itu kapan saja bisa membuahkan satu perubahan Dan perubahan itu signifikan Kita ketahui pada reformasi 1998 Itu kan juga keluar dari gerakan politik di luar kontrol partai Justru tekanan masyarakat, tekanan rakyat lah yang membimbing partai untuk menuliskan agenda-agenda politik Sesuai dengan kehendak rakyat ketika itu Jadi faktanya waktu itu DPR MPR itu hanya melegitimasi apa yang menjadi keinginan rakyat Nah hari ini yang ditakutkan adalah itu Itu satu sisi Sisi yang lain memang gerakan politik hari ini mau tidak mau Suka tidak suka kita tidak bisa nampik kental dengan nuansa Islam Kalau dahulu gerakan-gerakan itu mungkin masih banyak dengan gerakan-gerakan Dengan arah yang mungkin ada arah gerakan demokrasi Arah demokrasi sipil dan sebagainya Sekarang ini nuansa aspirasi Islam itu yang juga menakutkan rejim dan orang-orang di balik rejim Kita ketahui lah kita ini memang negara menjadi tempat persaingan dua negara besar ya Cina dan Amerika Dua negara ini akan bersaing tentang bagian konsesi penjajahan mereka di negeri ini Tapi begitu isu Islam keduanya juga pasang badan agar tidak terjadi kebangkitan Islam yang bermula dari negeri ini Nah yang menjadi menarik gerakan kebangkitan Islam itu tak selalu mengikuti pakem-pakem politik yang ada Nah ini yang kemudian mereka khawatir Kalau saya katakan lah kondisi bangsa ini masih tahun 98 yang lalu Saya yakin Jokowi sudah lama lengser Tetapi karena kondisi hari ini tidak sama dan ada kekhawatiran Dan kejatuhan Jokowi itu membuat ada elemen kekuasaan Islamis itu naik ke tampuk kekuasaan Yang ini yang tidak akan menguntungkan dua negara representasi dua ideologi besar dunia Yaitu Amerika dengan kapitalismenya dan Cina dengan sosialisme Meskipun Cina sosialismenya hanya sistem pemerintahan dan politik Sementara sistem ekonomi juga sudah sistem ekonomi liberal Nah saya kira ini yang patut kita baca Memang kita harus akui ada gerakan politik keumatan yang hari ini memang simbolnya Perlawanannya ada pada HRS Kenapa HRS? Kenapa tidak yang lainnya? Saya bisa katakan kalau dari sisi sakopah kemampuan intelektual Kasarnya pintar itu banyak lah Tapi yang berani yang di depan berani menjadi martir itu memang kita akui hanya HRS Dan ini yang dikhawatirkan oleh istana gitu Karena ini intinya itu sedang memperbutkan legitimasi kekuasaan Kalau kekuasaan formil memang ada di presiden Tapi kekuasaan material, dukungan legitimasi yang sifatnya material Justru hari ini ada pada gerakan elemen, gerakan politik keumatan Intinya sebetulnya ini adalah persaingan dalam kerangka legitimasi Memperbutkan legitimasi publik Kita akan berikan kesempatan kepada Bang HRS dulu Bang Amat Resendun Karena beliau nanti akan pamit kelihatannya ini sudah WA ke saya secara khusus Terima kasih